Peristiwa merah salju jelit 18. Bab 27. Golok terlolos musim rontok. Daun rontok sedang berkembang dalam hutan ini. Hutan di pedalaman gunung yang jauh dari keramaian dunia. 34 ekor kuda, 27 penunggang. Orang-orang itu bersorak-sorai di punggung kuda yang dilarikan memasuki hutan. Kuda-kuda jempolan, kuda-kuda gagah, penunggangnya pun bertubuh ketar dan kasar. Tapi muka mereka diliputi perasaan diingin kejam dan dendam, ada di antaranya ternyata terluka, tapi mereka tidak menghiraukan luka-luka badannya, karena hasil dari operasi mereka kali ini jauh lebih memuaskan dari biasanya. Yang mereka buru adalah manusia, keringat dan jerih payah manusia. Keringat dan darah orang lain. Hasil panen mereka sudah berada di punggung kuda, itulah 40 peti warna perak memutih yang berat. Orang memaki mereka berandal, perampok, tapi mereka tidak peduli. Yang terang mereka pandang dan anggap diri sendiri adalah hohan, orang-orang gagah, loklim hohan. Orang-orang gagah dari kawanan berandal. Orang-orang gagah dari kalangan berandal biasanya harus menggunakan cawan besar untuk minum arak, makan daging sudah tentu harus mengiris segumpal yang besar. Arak secawan besar, daging yang besar pula. Peti-peti parak itu semua tertaruh di atas meja, mereka menunggu pembagian dari ketua mereka. Ketua atau Lotoa mereka adalah seorang laki-laki bermata satu, biasanya dipanggil Tokgan Leong, Naga Metle, Tunggal. Matanya yang buta suka dibalut dengan selarik kain hitam, karena dia merasa dirinya akan lebih berkuasa, punya wibawa yang lebih menakutkan. Sebenarnya dia memang laki-laki yang punya wibawa, karena walau dia kejam dan telengas, dia berlaku adil. Hanya orang yang tahu keadilan baru setimpal menjadi pentolan atau dengan istilah Lotoa bagi orang gagah kaum loklim. Apalagi dia mempunyai dua pembantu di kanan-kirinya yang seberang waktu siap mengadu jiwa demi keselamatannya, yang seorang cerdik pandai, yang lain gagah berani. Yang berani bernama Tulong Hau, si Jagal Harimau. Dan yang cerdik bernama Pek Bin Long Tiong, kelana bermuka putih. Bagi kaum loklim jika tidak mempunyai julukan yang seram dan besar, tidak setimpal dia menjadi begal atau perompak. Oleh karena itu boleh dikata sebagian besar di antara mereka sudah melupakan nama-nama asli mereka semula optak Tulong Hau, si Jagal Harimau, sebetulnya tidak lebih pandai dari seekor harimau sungguhan, terutama setelah dia menenggak air kata-kata boleh dikata dia malah lebih goblok dari seekor harimau, tapi jauh lebih garang dan buas dari harimau. Terutama sepasang tinjunya teramat ganas dan keji. Kabarnya sekali hantam dia bisa memukul mampus seekor harimau besar, walau belum pernah ada orang menyaksikan, tapi tiada orang yang berani tidak percaya atau curiga kepadanya. Karena sekali pukul membuat jiwa orang melayang sudah tidak sedikit jumlahnya. Kali ini waktu mereka keluar memburu mangsanya, dua piyautau dari tinuan piyau kiok yang dijuluki Tikim Kong, keduanya mampus hanya sekali kena pukulannya. Oleh karena itu bagian jatah dari hasil operasi mereka kali ini dia mendapat paling banyak, orang banyak juga memuji dan mengagulkan dirinya. Tikim Kong segala, kebenturan kepalan ji cecu kita, jangan kata besi, tak ubahnya mereka seperti kertas yang sekali tekuk lantas terlempit tak berkutik lagi, tokel hao bergelak tawa kesenangan. Tapi mendadak dia melengak dengan mulut terpentang lebar, karena tiba-tiba terasa olehnya gelak tawa anak buahnya serempak sirap dan melongot, semuanya memandang keluar pintu dengan pandangan terbelalak. Waktu dia ikut memandang ke sana, gelak tawanya seketika berhenti juga. I lampir saja dia tidak mau percaya akan pandangan matanya. Seseorang tengah melangkah masuk dengan langkah gemulai dari pintu besar di luar sana. Seorang yang tidak mungkin dan tidak pantas muncul di tempat seperti ini, itulah seorang perempuan, perempuan cantik jelita yang membuat semua laki-laki yang melihatnya tahan napas dan menelan air liur. Tempat ini dinamakan Liong HOUC letaknya di belakang hutan cemara, sekelilingnya di pagari puncak-puncak gunung dengan pemandangannya yang indah dan aneh-aneh, mirip seekor binatang liar yang sedang membuka lebar mulutnya menunggu mangsa untuk dicaplok. Kawanan laki-laki penghuni Liong HOUC ini pun merupakan serombongan binatang-binatang liar. Siapapun takkan sudi dicaplok binatang liar, oleh karena itu bukan saja daerah ini jarang kelihatan ada orang asing, sampai pun burung terbang pun takut lewat di sini. Tapi hari ini di tempat itu kedatangan seorang perempuan yang masih asing. Perempuan ini mengenakan gaun panjang warna putih dengan baju hitam berlengan panjang pula, keduanya. Terbuat dari kain halus, rambutnya yang panjang terurai mayang berwarna hitam legam. Seluruh kepalanya penuh bertaburan zamrut dan mutiara, sinarnya yang kemilau beradu terang, membuat rambutnya kelihatan semakin hitam, kulit mukanya putih halus. Romen mukanya dihiasi senyuman manis yang menandakan kematangannya, langkahnya gemulai dan meliuk-liuk, pelan-pelan beranjak masuk, mirip benar dengan perempuan agung yang hendak memasuki gelanggang perjamuan yang sengaja diadakan untuk menghormati dan menyambut kedatangannya. Mek itu semua hadirin terbelalak, seperti macu ikan mas yang melotot keluar. Mereka bukan laki-laki yang belum pernah melihat perempuan, tapi perempuan seperti ini sungguh belum pernah mereka lihat selama hidup. Lotoa mereka sadar paling dahulu, tapi Lotoa biasanya tidak sembarangan mau buka mulut. Maka dengan menarik muka segera dia memberi kedipan kepada Chulo Hau, segera dia mengebrak meja dan mementak bengis, kau siapa perempuan jelita bergaun panjang mengunjuk seri tawa manis, katanya lembut, masakah kalian tidak melihat bahwa aku ini seorang perempuan dari kepala sampai ujung kaki 100% memang dia perempuan, orang buta pun akan merasakan bahwa dia adalah perempuan. Chulo Hau segera menarik muka, serunya, untuk apa kau datang kemari semakin manis dan lebar senyuman si jelita, sahutnya, kami hanya ingin menetap tiga bulan di sini. Boleh tidak memangnya perempuan ini sudah gila. Ternyata dia menyerahkan diri mau tidur di sarang penyambun selama tiga bukan? Aku harap kalian sudi menyerahkan kamar di sini yang paling bagus untuk kami, seperti dan bantal guling yang harus kami pakai lebih baik kalau setiap dua hari diganti. Kami biasanya suka bersih, soal makan si boleh sekadarnya, setiap sarapan pagi siang dan malam asal ada lauk pauk. Daging sapi sudah cukup, tapi harus daging sapi yang masih segar dan muda serta gulih, terutama daging pinggangnya, daging dari tempat lainnya kami tidak mau. Siang hari kami tidak biasa minum arak, tapi setiap malam kami harap kalian suka menyediakan beberapa macam arak, terutama bila kalian mampu menyediakan anggur persia, atau boleh juga ciu yak cing yang sudah tersimpan 30 tahun. Di saat kami tidur, semoga kalian membagi orang dalam tiga kelompok untuk meronda dan berjaga secara bergantian setiap malam, tapi dilarang bersuara gaduh, karena kami gampang dikejutkan di waktu tidur, sekali siuman takkan gampang tidur lagi. Lain tempat sih terserah bagaimana kalian mengaturnya, aku tahu kalian memangnya orang-orang kasar, oleh karena itu kami tidak terlalu membatasi kebebasan kalian, semua orang saling berpandangan mendengar urayan dan ocehannya, seperti menyaksikan si gila yang sedang bertembang dan berdendang. Tapi tutur katanya wajar dan lincah serta lancar, seolah-olah apa yang dia minta sudah merupakan keharusan dan jamat, terang takkan ada orang yang berani menolak permintaannya. Setelah orang habis bicara, tak tertahan culo hao tertawa, katanya, kau kira tempat apa ini? Sebuah penginapan? Atau warung makan si jelita itu tertawa riang, ujarnya, tapi kami tidak akan mau membayar culo hao menahan geli, godanya, atau kami saja yang membayar kepadamu kalau kau tidak mengingatkan, hampir saja aku lupa, harta atau uang parak yang berada di atas meja, kami pun ingin mendapat bagian. Berapa banyak bagian yang kau minta cukup separoh saja, apa separoh tidak terlalu sedikit? Tanya culo hao. Barusan sudah ku katakan, kami tidak akan terlalu mendesak dan meminta berlebihan, kembali culo hao tergelak-gelak dengan menengadah, seperti belum pernah dia mendengar lelucon yang menggelikan hatinya. Setiap orang ikut tertawa, hanya Tok Gan Liong dan Pek Bin Long Tiong bersikap serius. Kulit muka Pek Bin Long Tiong kelihatannya lebih putih dari kertas, katanya tiba-tiba, tadi kau katakan kalian hendak datang, kalian ada berapa orang hanya dua orang saja, siapakah yang satu lagi sudah tentu suamiku, memangnya aku sudut tidur seranjang dengan laki-laki lain mana orangnya di luar. Tiba-tiba Pek Bin Long Tiong tertawa, katanya, kenapa tidak kau undang masuk wataknya amat jelek, aku khawatir dia turun tangan melukai kalian. Pek Bin Long Tiong tersenyum, katanya, atau kau yang khawatir kami melukai dia bagaimanapun juga, ujar si jelita tertawa manis, kami kemari sebagai tamu. Bukan untuk berkelahi, kalau begitu tepat benar kedatangan kalian, orang-orang kita di sini memangnya tidak suka berkelahi, tiba-tiba Pek Bin Long Tiong tertawa dingin sembari menarik muka. Orang-orang kita di sini biasanya cuma suka membunuh orang nol-nol dari pekarangan masih kelihatan hutan cemara di luar sana. Orang itu sedang berdiri di dalam pekarangan, menghadap ke hutan dan memandang jauh ke alam pegunungan sekitarnya. Hari sudah mendekati magrib, gunung gemunung di kejauhan sudah berubah warna menjadi hijau kegelapan, di sore hari di musim rontok ini, alam semesta ini seolah-olah diliputi suasana yang serba kritis dan hambar. Biji metu orang ini seperti pulau warna pegunungan di kejauhan sana, dingin, kosong dan hambar. Dia menggendong kedua tangannya, berdiri diam tak bergerak, dengan tenang memandang panorama yang terbentang di depan matanya. Tapi dia sendiri merasa dirinya berada di tempat yang lebih jauh dari gunung gemunung itu, seolah-olah dirinya sudah terlepas dari kehidupan duniawi yang nyata. Sinar surya di waktu senja memancarkan cahaya yang terakhir, sehingga mukanya kelihatan menguning kelabu kerut keriput pada woman mukanya bertambah banyak dan dalam, setiap jalur kerut keriput itu seolah-olah mengandung pengalaman hidup yang getir, derita dan siksa, pengalaman yang pahit dan berat. Mungkin dia sudah terlalu tua, tapi pinggangnya masih berdiri tegak dan kekar, dalam badannya masih terpendam suatu kekuatan yang hebat dan menakutkan. Perayawakannya memang tidak tinggi, badannya tegap, tapi kekuatan terpendam itu membuat dirinya kelihatan gagah, berwibawa, sehingga orang yang berhadapan dengannya timbul rasa hormat kepadanya. Sayang sekali kaum perompak yang berpangkalan di sini biasanya tidak kenal istilah sepan santun, tidak tahu menghormati siapapun. Tulohau mempelopori anak buahnya menerjang keluar, orang pertama yang melihat orang itu. Apakah kakek tua ini mendadak tulohau terkial-kial? Sekali tinju kalau aku tidak membuat dia mampus, biarlah di aku pandang sebagai kakek moyangku selama tiga tahun berkata si jelita tawar, kenapa tidak kau coba kau tidak takut menjadi janda olok tulohau terbahak-bahak. Dengan bergelap tawa ini dia menerjang maju. Perayawakannya kekar dan berotot keras, suara tawanya seperti bunyi lonceng. Tapi orang tua itu seolah-olah tidak mendengar dan tidak melihat kedatangannya. Sikapnya kelihatan malah semakin hambar, semakin letih, seakan-akan ingin secepat mencari suatu tempat untuk istirahat. Tulohau memburu ke depan orang, dari atas dia pandang orang ke bawah berulang kali, katanya, apa benar kau ingin menetap tiga bulan di sini? Orang tua itu menghela nafas, ujarnya, aku amat letih, tempat ini kelihatan amat tenang dan segar. Kalau benar ingin mencari tempat buat tidur, agaknya kau kesasar jalan ke tempat yang keliru. Di sini tidak ada ranjang, hanya ada peti mati, melirik pun tidak kepadanya. Orang tua itu berkata tawar, jika kalian tidak terima kedatangan kami, segera kami berlalu. Tulohau menyeringai sadis. Jengetnya, kalau sudah datang, kenapa mau pergi terunjuk senyuman hina di ujung mulut orang tua itu? Katanya, kalau begitu terpaksa aku menunggu saja di sini, menunggu apa menunggu tinjumu, kau tidak perlu menunggu lagi mendadak dia turun tangan, secara berhadapan mendadak dia layangkan tinjunnya menghantam dengan seluruh kekuatannya. Sungguh pukulan mematikan, cepat, telak dan bertenaga raksasa. Belum lagi tinjunnya mengenai sasarannya, damparan anginnya yang meneru membuat rambut uban si orang tua tertiup menari-nari. Si orang tua sedikit pun tidak bergeming, sampai pun kelopak matanya pun tidak berkedip. Matanya mengawasi tinju tulohau, ujung mulutnya kembali menyungging senyuman hina. Maka tinjunnya tiba-tiba juga melayang ke depan. Perayawakannya lebih pendek, jotosannya juga dilontarkan lebih lambat. Tapi di waktu tinju tulohau tinggal tiga dim di depan matanya, tahu-tahu kepalanya sudah menjotos ke hidung tulohau. Semua hadirin mendengar suara jeritan kesakitan yang diselingi suara tulang patah. Baru saja suaranya berkemandang, badan tulohau seberat ratusan kati itu, tahu-tahu terpental membal. Terbang sejauh empat tombak, terbanting menumbuk ginding, lalu melorot jatuh. Waktu dia roboh, hidungnya sudah penyok, naik berada di bawah mata, selebar sukanya sudah berubah bentuk. Orang tua itu tetap bersikap seperti semula, melirik pun tidak. Pelan-pelan dia keluarkan secarik sapu tangan untuk membersihkan noda-noda darah di tangannya, sorot matanya tetap memandang ke pegunungan di kejauhan sana. Nolo enola rona mukatok gan liong seketika berubah hebat. Setelah hilang rasa terkejut anak buahnya, serempak mereka menerjang maju sambil berteriak-teriak. Tapi Pek Bin Long Tiong mencegah mereka, lalu dia berbisik beberapa patah kata di pinggir telinga tok gan liong. Sedetik tok gan liong ragu-ragu, akhirnya dia manggut-manggut. Mendadak dia acungkan jempol, katanya dengan tertawa menengadah, bagus, kepandaian bagus, tamu sehebat ini diundang pun belum tentu kita mampu mengundangnya, sudah tentu kami tidak menolak. Pek Bin Long Tiong tampil ke depan, katanya, siau tetau tuh aku pasti menyambut dengan senang hati, dengan langkah lebar tok gan liong maju mendekat ke muka si orang tua, katanya sambil bersoja, entah siapa nama sahabat ini kau tidak perlu tahu siapa aku, sahut si orang tua tawar, kami bukan sahabat, tanpa berubah mimik dan sikapnya, tok gan liong mengunjuk tawa pula, katanya, entah berapa lama tuan ingin menetap di sini kau tidak usah khawatir, si jelita segera menimberung. Tadi sudah ku katakan, hanya tiga bulan saja, setelah tertawa dia melanjutkan, tiga bulan kemudian kami akan pergi, umpama kalian hendak menahan kami menetap sehari lagi pun tidak mau, sebetulnya dia tahu, tiada orang yang bakal menahan mereka lebih lama menetap di situ. Tiga bulan kemudian? Waktu itu kemana pula mereka harus pergi bagaimanapun juga itu urusan tiga bulan kemudian, buat apa sekarang susah-susah memikirkan tetek bengek nolo nol jari-jarinya menggenggam kencang gagang goloknya. Golok serba hitam. Demikian pula biji matanya seperti mati boneka yang bercat hitam, gelap dan dalam, mirip benar dengan tabir malam yang menjelang datang. Malam di musim merontok. Pada malam gelap atau malam terang bulan, dia sudah menyusuri jalan besar kecil, menjelajangi semua tempat. Entah sampai kapan baru akan berakhir perjalanannya. Orang yang ingin dia cari sedemikian jauh belum terdengar kabar beritanya. Dia sudah pernah bertanya entah berapa kali. Adakah kau melihat seorang tua setiap orang pernah melihat orang tua? Memangnya kakek tua di dunia ini tak terhitung banyaknya, tapi kakek tua yang satu ini berlainan, empat buah jari sebelah tangan kakek ini sudah putus tertabas, tidak pernah melihat tiada orang yang tahu kabar berita orang tua ini. Terpaksa dia berjalan lagi, berjalan lebih lanjut. Si dia hanya menunduk kepala, pelan-pelan dia menguntik terus di belakangnya. Kemanapun dia pergi. Bukan lantaran dia tidak mau jalan berjajar di sampingnya, tapi adalah perasaannya sendiri yang menyangka orang tidak senang bila dirinya berjalan berjajar dengannya. Walaupun selama ini tidak pernah dia utarakan isi hatinya ini, tapi kelihatannya dia memandang rendah kepada dirinya. Mungkin yang dia pandang rendah bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Selama ini dia pun belum pernah membujuknya, menyuruhnya menghentikan pencarian ini, bukankah pengejaran ini bakal sia-sia, tapi dia hanya tertunduk dia mengintil di belakangnya. Mungkin dalam benaknya dia sudah tahu Soang Soat selamanya tidak akan bisa menemukan orang yang dicarinya itu 0000 jalan besar di luar gang sempit sana, sinar api terang benerang. Entah kenapa? Jika bukan ingin mencari tahu kepada orang, dia selalu suka menempatkan dirinya di ganggang sempit yang gelap saja. Sekarang akhirnya mereka sudah berada di jalan besar. Matanya segera bersinar, ujung mulutnya yang mungil itu seketika mengulung senyuman, seolah-olah mendadak dia mendapat kembali gairah hidupnya. Dia tidak sama dengan dia. Dia suka keramaian, suka foya-foya, suka disanjung puji orang lain, ada kalanya dia pun senang menolak keinginan orang, tapi hal itu dia lakukan hanya untuk meninggikan gengsi dan harga dirinya, biasanya dia sudah cukup berpengalaman, care bagaimana dia harus membuat hati laki-laki senang, laki-laki tidak akan suka bergaul dengan perempuan yang dipandangnya rendah. Saat itu merupakan suasana teramai dalam setiap rumah makan dan warung arak, jika kau hendak mencari berita, tiada tempat lain yang lebih tepat daripada rumah-rumah makan atau warung arak itu. Justru di jalan raya inilah merupakan komplek pertokohan dan letak dari rumah-rumah makan dan warung-warung arak itu. Baru saja mereka beranjak keluar dari jalan sempit itu, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras, cuwilong kebetulan kedua orang itu baru saja turun dari atas loteng rumah makan sebelah jalan sempit itu, dua laki-laki besar yang berpakaian serap perlenteh, seorang menyoreng golok, seorang yang lain menggantung sebatang pedang di pinggangnya. Laki-laki yang menyoreng golok itu sudah memburu maju menarik tangannya. Cuwilong, kenapa kau bisa berada di sini? Kapan kau tiba tiada penyahutan? Aku sudah menesahatimu, jangan kau mengeram diri di tempat miskin itu, dengan bakatmu, setiba di kota besar ini, dalam jangka dua tahun aku tanggung kau bisa mengirim kepingan uang emas murni pulang dengan kereta, tetap tidak terdengar suara penyahutan. Kenapa tidak kau bicara? Kita kan kenalan lama, memangnya kau sudah lupa kepadaku agaknya laki-laki bergolok ini terlalu banyak minum arak, tanpa disadari dia berteriak-teriak di jalan raya seperti kuatir orang tidak tahu bahwa dia kenal baik dengan perempuan cantik ini. Cuwilong sebaliknya menundukkan kepala, dengan kerlingan matanya dia mengawasi sikap Fo'ang So'at. Fo'ang So'at tidak berpaling, namun dia menghentikan langkah, otot hijau merongkol di punggung tangannya yang mencekal gagang golok. Laki-laki yang menyoreng golok akhirnya berpaling mengawasi dirinya, lalu berpaling pula kepada Cuwilong, akhirnya dia pun mengerti. Tak heran kau tidak mau bicara, ternyata sudah punya laki-laki, tapi kenapa tidak kau cari yang bagus, yang ganteng, kenapa menaksir seorang timpang belum lagi dia habis dengan kata-katanya, tiba-tiba dilihatnya sorot metu Cuwilong yang elok itu memancarkan rasa takut. Begitu dia menoleh mengikuti arah pandangan Cuwilong, maka dia juga melihat sepasang metu yang lain sepasang metu ini tidak terlalu besar, juga tidak begitu tajam, tapi menampilkan maksud-maksud tajam yang dingin. Laki-laki bergolok ini bukan kaum kerocoh, bukan laki-laki berotak udang, dan lagi dia bisa minum arak, tapi waktu kedua biji metu ini mengawasi dirinya, tanpa disadarinya mendadak dia merasa mengkirik, berdiri bulu roma serta dingin kaki tangannya. Dengan dingin foang soat menatapnya, lalu mengawasi golok di pinggangnya, tiba-tiba dia bertanya, kau sipeng. Kalau benar kau mau apa bentak laki-laki bergolok dengan bengis. Agaknya dia merasa kurang puas karena kaki tangan sendiri tiba-tiba jadi dingin, maka sikapnya menjadi garang dan beringas terhadap orang lain. Kau anggota keluarga pengdaring goho utoan buntu di siamsai kau kenal aku meski aku tidak kenal kau, tapi aku kenal golokmu, mirip dengan pakaian yang dikenakan laki-laki ini, demikian pula golok itu terlalu mewah dan berlebihan. Bentuk golok itu amat aneh, kepala goloknya amat lebar, batang goloknya semakin lurus mengecil dan sempit, di atas gagang goloknya dihiasi benang ronca lima warna. Laki-laki itu segera membusungkan dada, serunya keras dengan pengah, benar, memang aku inilah penglihat pelan-pelan fo'ang so'at nanggut-nanggut. Katanya, aku pernah dengar, penglihat merasa bangga, jengeknya dingin, memang pantas kau pernah mendengarnya, aku pun pernah mendengar keluarga pengadalah sahabat karib B. Hong Chun, ya, kita memang keluarga bersahabat, kau pernah bertamu ke Ban Betong sudah tentu penglihat pernah ke sana, kalau tidak, mana bisa dia kenal Cui Long? Tahukah kau di mana jejak B. Hong Chun sekarang? Tanya fo'ang so'at. Dia tidak berada di Ban Betong kelihatan dia amat heran dan terkejut, agaknya peristiwa tragis yang menimpa Ban Betong terakhir ini belum lagi diketahuinya. Fo'ang so'at menghela napas pelan-pelan, dia amat kecewa. Apakah kau pun kenal sama lop pantanya penglihat? Fo'ang so'at menyeringai dingin, sorot matanya tertuju ke goloknya pula, golokmu itu memang bagus kembali penglihat unjuk sikap takabur, memang goloknya jauh lebih bagus dari golok di tangan fo'ang so'at. Sayang sekali golok bukan hiasan untuk ditonton orang, memangnya golok untuk apa menurut pematmu? kau tidak tahu bahwa golok untuk membunuh orang. Kau kira golokku ini tidak mampu membunuh orang. Paling tidak aku belum pernah melihat golokmu ini membunuh orang. Kau ingin melihatnya memang ingin sekali. Rona mukanya ikut berubah, berubah lebih pucat memutih, sepintas pandang kelihatan mengkilap bening. Mengawasi perubahan rona muka orang, tanpa terasa penglihat menyurut mundur setengah langkah, tiba-tiba dia tertawa lebar, serunya. Lalu golokmu itu, apakah bisa juga membunuh orang semakin takut hatinya, gelak tawanya semakin keras? Fo'ang so'at tidak banyak bicara lagi. Kalau dia perlu bicara, tidak perlu menggerakan mulut, cukup dia gunakan goloknya. Bicara dengan golok, biasanya jauh lebih berguna daripada menggunakan mulut. Dia sudah pernah membunuh orang, membunuh orang mirip pula dengan pelacur, hanya pertama kali saja terasa tersiksa dan menderita. Orang yang menyoreng pedang adalah seorang pemuda yang ganteng, perawakannya tinggi, kedua alisnya bertaut, raut mukanya selalu memayangkan senyum sinis dan menghina, agaknya sukar diam menghargai orang lain. Selama ini dia berdiri di samping mengawasi dengan dingin, yang kini tiba-tiba menyeletuk, dulu pernah ada orang berkata demikian, pernah bilang apa tanya penglihat. Mengatakan goloknya itu tidak bisa membunuh orang, siapa yang bilang demikian seorang yang sekarang jiwanya sudah ajal, siapa dia Kongsun To'an, Kongsun To'an sudah mati penglihat terkesiap kaget. Yah, mati oleh golok ini, jidat penglihat tiba-tiba dihiasi butir-butir keringat. Malah sama lopan sendiri pun terancam dan terdesak keluar dari ban betong, kau, dari mana kau tahu aku baru saja pulang dari perjalanan keluar perbatasan, metu Fo'ang So'at sudah menatapnya, tanyanya, untuk apa kau ke sana mencari kau, kali ini Fo'ang So'at sendiri pun merasa di luar dugaan. Aku ingin bertemu dan melihatmu, kata si pemuda lebih lanjut. Sengaja hendak melihatku bukan melihat dirimu, tapi ingin melihat golokmu, tanpa menunjukkan perasaan hatinya, suaranya pun tetap tenang dan wajar, katanya menyambung, ingin aku melihat betapa cepat sebetulnya golokmu ini jari-jari Fo'ang So'at mengencang, kulit mukanya yang pucat menjadi mengkilap. Aku si Wan bernama Wan Cheng Hong, si pemuda memperkenalkan diri. Keluarga Wan pun mempunyai hubungan yang mendalam dengan ban betong kembali, Fo'ang So'at menggut-manggut, ujarnya ya, sekarang aku mengerti, memangnya kau harus mengerti, apa sekarang kau masih ingin melihat golokku sudah tentu, Fo'ang So'at tertunduk, mengawasi jari-jari tangannya yang menggenggam golok. Tidak lekas kau cabut golokmu, tantang Wan Cheng Hong. Aku masih ada pertanyaan, boleh kau tanya, kau sendiri pernah bertemu dengan Bi Hong Chun tidak? Kera bagaimana kau bisa tahu akan diriku, ku dengar dari orang lain. Siapa yang bilang tak usah kau tahu siapa dia, setelah lama berdiam diri, akhirnya Fo'ang So'at mengangkat kepala, tanyanya, kau ingin aku mencabut golok ya, silakan cabut baik, keluarkan dulu pedangmu murid Tian San Tianpei. Selamanya belum pernah mencabut pedang lebih dulu, tiba-tiba terunjuk mimik aneh pada muka Fo'ang So'at. Mulutnya menggumam, Tian San. Tian San, sorot matanya menatap ke tempat jauh, seolah-olah mengandung kenangan dan rindu, merasa duka dan lera pula. Cabut golokmu bentak Wan Cheng Hong lagi. Tangan Fo'ang So'at semakin kencang memegang goloknya, tangan kirinya memegang sarung golok, tangan kanan mendadak mencekal gagang golok. Tanpa kuasa penglihat menyurut mundur setengah tapak lagi, metu cuilong yang elok itu mendadak memancarkan sinar menyala karena merasa tegang dan haru. Muka Wan Cheng Hong tetap beku tak berperasaan, tapi tanpa sadar jari-jari tangannya pun mencekal gagang pedang. Tian San. Tian San, sekonyong-konyong sinar berkelebat. Hanya berkelebat sekilas saja. Setelah mence orang melihat sinar golok yang berkelebat melebih kecepatan kilat itu, tahu-tahu golok di tangan Fo'ang So'at sudah kembali masuk ke dalam sarungnya lagi. Kebetulan hembusan angin berlalu, benang-benang sutera seketika berterbangan terbawa angin. Kiranya ronce benang sutera merah di gagang pedang Wan Cheng Hong sudah terpapas putus. Fo'ang So'at tetap menundukkan kepala, mengawasi goloknya sendiri, katanya, sekarang kau sudah melihatnya, muka Wan Cheng Hong tetap tidak berubah, membesik aku, tapi jidatnya sudah basah oleh butiran keringat dingin. Sekarang aku sudah melihatnya, golokku ini sebetulnya bukan untuk ditonton orang, tapi hari ini aku melanggar kebiasaanku untukmu, sepatah katapun Wan Cheng Hong tidak bersuara lagi, pelan-pelan dia putar badan, tinggal pergi masuk ke jalan sempit di pinggir rumah makan di depan sana. Dia tetap belum melihat golok Fo'ang So'at, yang dilihatnya hanya sambaran goloknya. Tapi ini sudah lebih dari cukup nolo-nolo orangnya sudah pergi, tapi benang sutera yang bertebaran di udara masih ketinggalan terhembus angin. Telapak tangan penglihat yang menggenggam golok sudah basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba Fo'ang So'at berpaling mengawasinya, katanya, kau sudah melihat golokku penglihat manggut-manggut. Sekarang giliranku ingin melihat golokmu, ujar Fo'ang So'at penglihat mengertak gigi, giginya berkeriut, kedengarannya seperti orang mengasah pisau. Sekonyong-konyong terdengar seseorang berseru, goloknya itu tidak baik dipandang mata, nolo-nolo kebetulan ada sebuah tandu lewat di jalan besar ini, kini berhenti di persimpangan jalan, seruan orang berkumandang dari dalam tandu. Itulah suara perempuan, suara merdu dan enak. Didengar dari seorang gadis lemaja, cuma siapa dia belum kelihatan. Kerai di depan tandu terurai turun mengalingi pandangan. Golok ini tidak bagus. Lalu apanya yang bagus jengek Fo'ang So'at orang dalam tandu menjawab, aku justru lebih bagus dari golok itu. Bukan saja tawanya semerdu kelintingan, malah kata-katanya pun seramai kelintingan berbunyi nyaring. Di tengah suara ramai dari kelintingan berdering, kerai tersingkap dan menongol keluarlah seorang gadis dari dalam tandu, seorang gadis jelita laksana teratai yang baru mekar pakaian yang dikenakan adalah jubah panjang putih mulus, pada leher, pergelangan tangan, sampai pun kedua kakinya mengenakan gelang yang bergantungan, kelintingan emas. Ting Hun Pin. Melihat dia, Fo'ang So'at seketika mengerut alis, katanya, kau mengerling biji mata, Ting Hun Pin, katanya berseritawa, tak nyana kau masih mengenal aku, sebetulnya Fo'ang So'at tidak kenal dia cuma pernah melihat dia berada bersama Yap Ke. Ting Hun Pin tertawa, ujarnya, ku katakan golok ini tidak bagus, karena bukan Ngo H.O.U. To'an Bun Tzu yang asli, bukan yang asli Fo'ang So'at menegas. Jika kau benar-benar ingin bertemu dengan Ngo Hun To'an Bun Tzu, boleh kau pergi ke Ngo H.O.U. Ceng di Koan Tiong, tiba-tiba Ting Hun Pin membalik menghadap penglihat, katanya tertawa, sekarang dia pasti tidak ingin melihat golokmu, lepas kau pergi minum arak saja, si O'Yap pasti sedang menunggu dengan gelisah, si O'Yap? Apa maksudmu? tanya Fo'ang So'at. Hari ini si O'Yap, Yap si kecil, mentraktir makan minum, kita semua adalah tamu-tamunya yang tak usah diundang, dia cekikikan lalu menyambung, dia tidak suka tamu yang sudah mampus, maka dia pun tidak suka tamu-tamunya mati, yak kemaksudmu kecuali dia, siapa lagi dia pun berada di sini di atas Tianho Lo sana itu, bila kau pun datang ke sana pasti dia senang setengah mati, dia tidak akan melihat diriku, kata Fo'ang So'at dingin. Kau tidak mau ke sana aku bukan tamunya, kalau kau tidak mau ke sana, tiada orang yang memaksamu, cuma matanya mengerling tajam kepada Fo'ang So'at. Katanya pula dengan tersenyum, tamu-tamu yang dia undang di sana, semuanya mempunyai berita yang cepat dan tajam, jika kau hendak mencari tahu kabar apa-apa, di sanalah tempat yang tepat untuk kau cari, Fo'ang So'at tidak banyak bicara lagi, segera dia putar badan beranjak ke Tianho Lo, seolah-olah dia lupa bahwa ada orang tengah menunggu dirinya. Ting Hun Pin melirik kepada Cu Ilong, katanya menghela nafas, agaknya dia sudah melupakan dirimu, Cu Ilong tertawa, katanya, tapi kau tidak melupakan dia, berkedip matah, Ting Hun Pin, tanyanya, kenapa dia tidak membawamu serta karena dia tahu aku bakal menguntiknya sendiri, betul juga segera dia menyusul. Mengawasi bayangan orang yang semampai gerak-gerik yang lembut gemulai, mulutnya berkata seorang diri, agaknya itulah Ker, terbaik untuk menghadapi laki-laki, suaranya tidak tinggi dan tidak keras, namun Ku Ting Cu Ilong agaknya amat tajam, tiba-tiba dia berpaling dengan tertawa, katanya, kenapa kau tidak meniru caraku ini Ting Hun Pin tertawa, katanya, karena ker orang ini sebetulnya adalah aku sendiri yang menciptakan, tamu-tamu yang hadir di dalam Tian Ho Kho memang banyak, pakaian setiap orang semuanya perlenteh, gagah dan ganteng. Memang ucapan Ting Hun Pin tidak berlebihan, orang-orang yang mempunyai kabar dan berita yang cepat dan tajam pendengarannya, sudah tentu merupakan tokoh-tokoh yang punya kedudukan tinggi dan orang yang punya akal sehat. Sudah tentu bukan soal gampang untuk mengundang dan mengumpulkan orang-orang seperti ini. Apalagi sekaligus mengumpul sedemikian banyak orang. Dua bulan lebih tak berjumpa, Yap Kaya agaknya sudah berubah menjadi orang yang serba pintar, punya otak dan pandai menggunakan akal. Jubah berbulu yang dipakainya sekarang mungkin hanya terbeli dengan nilai 50 tahil perak, demikian pula sepatu kulit bersemir mengkilap, rambutnya tersisi rapi dan berminyak hitam, malah mengenakan topi yang biasanya suka dipakai putra hartawan yang suka foya-foya dengan hiasan mutiara dan zamrut segala. Sebelumnya orang ini tidak pernah berdan dan mewah, hampir saja Fo'ang So'at tidak mengenalnya lagi. Tapi Yap Kaya sebaliknya masih mengenalnya. Begitu dia naik ke atas loteng, Yap Kaya lantas melihat dirinya nolo-nolo sinar lampu terang berderang seperti di siang hari bolong. Promen muka Fo'ang So'at kelihatan semakin legam di timpa sinar api. Sudah banyak orang yang melihat golok hitam itu, melihat dulu goloknya baru melihat orang yang membawanya. Sebaliknya pandangan Fo'ang So'at seolah-olah seorang pun tidak dilihatnya. Yap Kaya sudah berada di depannya, mengawasinya dengan senyuman lebar. Hanya senyuman ini belum berubah, malah begitu lebar dan simpatik senyuman ini. Mungkin karena menghadapi senyuman ini. Maka Fo'ang So'at cukup melirik sekilas saja kepadanya. Yap Kaya tertawa, siapanya, sungguh tidak nyana kau bisa kemari. Aku juga tidak mengira, silakan duduk, aku berdiri saja, tidak mau duduk berdiri juga bisa bicara. Aku tahu apa yang hendak kau bicarakan, kau tahu Yap Kaya manggut-manggut. Ujarnya, sayang sekali aku pun tidak berhasil mencari tahu jerjak otaknya. Orang itu, Fo'ang So'at termenung, lama juga baru mendadak. Dia berkata, selamat bertemu tidak minum dulu tidak. Secangkir arak tidak akan mencelakai jiwa orang, tapi aku takkan mengundangmu minum. Aku pernah kebentur batunya, aku pun tidak akan suli minum arakmu, kita bukan teman. Aku tidak punya teman. Tiba-tiba dia membalik badan, melangkah pergi. Mengawasi bayangan punggungnya, senyuman Yap Kaya menjadi getir dan kaku. Tapi Fo'ang So'at tidak turun ke bawah loteng, karena saat itu Ting Hun Pin dan Cu Ilang tengah beranjak naik dari tangga loteng. Tangga loteng terlalu sempit. Tiba cukup untuk dua orang jalan berjajar. Cu Ilang berdiri di mulut tangga, agaknya tertegun, dia sudah melihat Yap Kaya, Yap Kaya pun sedang mengawasi dirinya. Fo'ang So'at pun sedang mengawasi Cu Ilang, sedang Ting Hun Pin mengawasi Yap Kaya. Mimik keempat pasang meti ini berlainan, tiada orang yang bisa melukiskan perasaan yang melembari sanubari mereka. Untung lekas sekali Cu Ilang sudah menundukkan kepala. Tapi Yap Kaya masih menatapnya. Pelan-pelan Ting Hun Pin maju beberapa langkah. Fo'ang So'at segera turun dari tempatnya. Tanpa bersuara Cu Ilang segera membalik badan, ikut di belakangnya, tidak melirik lagi kepada Yap Kaya. Tapi Yap Kaya masih mendulang mengawasi mulut tangga yang kosong. Tak tahan Ting Hun Pin menepuk undaknya, katanya dingin, orang sudah pergi, oh, sudah pergi-pergi ikut temanmu, oh, kalau kau hendak merebut cintanya, kau harus hati-hati karena golok orang itu amat cepat. Yap Kaya tertawa. Ting Hun Pin juga tertawa, namun tawa dingin, cuma perempuan itu memang tidak jelek. Kabarnya dulu dia menggunakan kecantikannya itu untuk mencari uang, mungkin kau pun pernah menghamburkan uangmu kepadanya, kau kira aku sedang mengawasi dia memangnya setan yang sedang kau awasi aku cuma berpikir, berpikir dalam hati lebih jahat daripada memandang dengan hati, apa yang terpikir dalam benaku, selamanya tidak akan kau percaya, berputar biji matah, Ting Hun Pin, katanya, aku percaya, asal kau beritahu kepada aku, aku akan percaya, aku cuma mengharap dia betul-betul mencintai Fo'ang So'at. Betul-betul rela mengikutinya seumur hidup, kalau tidak, kalau tidak bagaimana kalau tidak. Mungkin aku terpaksa harus membunuhnya, kau tega. Memangnya aku bukan laki-laki yang kasihan terhadap perempuan cantik yang pantas kubunuh, aku tahu orang macam apa kau ini, oh, aku orang macam apa kau ini setan hidung belang yang lain di mulut lain di hati, oleh karena itu apapun yang kau katakan, sepatah katapun aku tidak percaya, Yap Kei tertawa pula, tawa getir. Pada saat itulah, tiba-tiba dari bawah loteng ada orang berseru memanggil, Yap Kei, Yap Kei, seorang pemuda berbaju abu-abu dengan topi rumput kebetulan berlalu menunggang kuda, akhirnya berhenti di depan Tianho Klo sebelah tangannya memegang kendali, tangan yang lain sedang menguliti kacang. Orang-orang yang duduk di pinggir jendela cukup berpaling lantas melihatnya, terlihat juga pedang yang terselit miring di ikat pinggangnya. Sebatang pedang tipis tajam mengkilat tanpa sarung. Lok Siowka ada orang yang berteriak terkejut nolo ono Lok Siowka. Ketiga huruf nama ini seolah-olah mengandung daya tarik yang misterius, mendengar nama ini, tersipu-sipu orang berebut melongok keluar jendela. Yap Kei mendahului di depan, katanya tertawa, tidak naik kemari minum arak Lok Siowka mendongak, katanya, kau tidak makan kacangku, kenapa aku harus minum arakmu ah, dua hal yang berlainan dia putar badan meraih secangkir arak penuh, terus dilempar ke bawah, dengan berputar-putar cangkir arak itu dengan tenangnya terbang lurus ke arah Lok Siowka, seolah-olah ada makhluk gaib yang tidak kentara menyanggahnya. Lok Siowka tertawa, jarinya mencetik sekali, cangkir itu tercetik mencelat naik dan terbalik di tengah udara. Arak di dalam cangkir seketika tumpah dan tepat tertuang masuk ke dalam mulut Lok Siowka. Arak bagus puji Lok Siowka. Secangkir lagi aku hanya ingin tanya kau, apakah kau pun sudah terima undangan kemarin baru ku terima, kau akan datang tidak kau tahu biasanya aku paling suka melihat keramaian. Baik, pada tanggal 15 bulan 9 yang akan datang kita berjumpa di pekunceng, di kulitinya sebutir kacang, terus dilempar, baru saja dia menunggu dengan mulut terbuka hendak mencaplok kacang itu. Tak nyana badan Hiapke tiba-tiba melesat keluar, mulut terpentang, dia sambut kacang yang melayang turun itu, di tengah udara dia berjumpalitan membalik, dengan ringan melayang turun kembali di tempatnya. Katanya dengan tergelak, akhirnya aku berhasil makan kacangmu, Lok Siowka melengat, tiba-tiba dia pun tertawa besar, diiringi gelak tawanya dia ayun pecutnya membeda kudanya pergi. Terdengar dari kejauhan suaranya berkata, Anak keparat, kau memang anak keparat yang bagus nol-nol. Mi kuah itu sudah dingin. Kuahnya keruh, bagian atasnya ditabui daun-daun sayur hijau. Sayurnya murah pula, minyak kasar, makanan yang termurah pula, mangkutnya pun sudah dumupil. Kepala cuilang tertunduk, tangannya sedang mengerjakan sepasang sumpit yang entah sudah pernah dipakai berapa banyak orang, diungkitnya beberapa batang mie, lalu diletakkan lagi. Walau perutnya amat lapar, tapi mi kuah seperti ini betapapun tidak menimbulkan selera makannya. Biasanya mi kuah yang dimakannya dibumbui racikan enak, kuah hayam dan pangsit atau bakso, mangkutnya pun mangkuk antik yang mahal harganya. Menghadapi mangkuk gumpil dengan mi kuah di dalamnya, dia merasa mual, menghela nafas, lalu meletakkan sumpit. Sebaliknya mi kuah di mangkuk fo'ang so'at sudah digaresnya sampai habis, kini dengan diam-diam dia tengah mengawasinya, katanya tiba-tiba, kau tidak bisa makan kecut dan dibuat-buat tawa cuilang, sahutnya, aku tidak lapar, aku tahu kau tidak biasa makan hidangan sekotor ini, kau harus makan di Tianhokro, kau tahu aku tidak akan ke sana, aku, kau khawatir dirimu tidak disambut cuilang geleng-geleng. Lalu kenapa kau tidak ke sana pelan-pelan cuilang mengangkat kepala menatap mukanya, katanya lembut, karena kau di sini, maka aku pun di sini, tempat manapun aku tidak akan ke sana, fo'ang so'at tidak bicara lagi. Cuilang mengulur tangan mengelus punggung tangannya, tangan yang memegang golok. Dalam keadaan apapun dia cukup tahu care bagaimana dia menenangkan hati laki-laki. Tiba-tiba fo'ang so'at mengipatkan tangannya, katanya dingin, kau kenal laki-laki itu cuma, cuma tamu biasa saja apa yang dinamakan tamu biasa saja kau tahu. Dulu aku, di tempat seperti itu, tak urung harus kenal dengan laki-laki yang suka iseng, terpancar rasa derita yang mengetuk sanubari fo'ang so'at dari sorot matanya. Kau harus memaafkan aku, kau harus tahu sebetulnya aku tidak sedih melayaninya, yang terang aku tahu kau selalu mengincarnya, sejak kapan aku pernah mengincarnya, cukup sekilas melihatnya, hatiku sudah muak, hatimu muak rasanya ingin aku membunuhnya, kau kira orang sipeng itu yang ku maksud, bukan dia yang kau maksud, yang ku maksud adalah yap kei, cuilang tertegun. Bukankah kau pun kenal dia? Apakah dia itu pun tamu biasa kini matu cuilang yang menyorotkan derita dan siksaan batin, katanya dengan pilu, kenapa kau harus bicara demikian? Kau sedang menyiksa aku? Atau sedang menyiksa hatimu sendirimu? Kau yang pucat menjadi merah padam, sedapat mungkin dia kendalikan emosinya, katanya tandas, aku hanya ingin tahu, apakah kau pun mengenalnya? Umpama dulu aku pernah mengenal dia, sekarang aku sudah tidak mengenalnya lagi, kenapa? Karena sekarang hanya kau seorang yang ku kenal, hanya kau seorang, kembali tangannya terulur, dengan kencang dia genggam tangan Fo'ang So'at. Mengawasi tangannya, sikap Fo'ang So'at semakin tertekan, katanya, sayang sekali aku tidak bisa memberi kehidupan mewah dan senang seperti yang kau nikmati dulu, dengan ikut aku, kau hanya akan menderita, makan mie seperti ini, memangnya apa jeleknya mie seperti ini, tapi kau tiada selera untuk memakannya, baik, biar kau makan, sumpit diraihnya serta diungkitnya mie di dalam mangkuk terus dijejalkan ke dalam mulut, melihat tawa menyengir yang dipaksakan di mukanya, mirip benar dengan orang yang disuruh makan obat racun. Fo'ang So'at mengawasinya, mendadak dia rebut sumpit orang, katanya keras, kalau kau tiada selera makan, kenapa harus dipaksakan, aku kan tidak memaksa kau, suaranya serah karena terharu, jari-jari tangannya pun gemetar. Biji metu cuilong merah, air metu berlinang, akhirnya tak tahan dia berkata, kenapa kau sepasar ini terhadapku? Aku, kau kenapa aku hanya merasa sebetulnya kita tidak usah hidup dalam keadaan seperti ini, sahut cuilong menghela nafas. Wang sangungmu mungkin sudah habis, tapi aku masih punya cukup banyak, dada Fo'ang So'at turun naik, katanya serat, itu milikmu, tiada sangkut pautnya dengan aku, sampah pun jiwa ragaku ini sudah menjadi milikmu, kenapa kau dan aku harus dibatasi dengan garis yang begini jelas merah, membara selebar muka Fo'ang So'at yang semula pucat, sekujur badannya gemetar, katanya sepatah demi sepatah, tapi kenapa tidak kau pikir, betapa kotor uangmu. Asal aku teringat asal mula uangmu itu, aku lantas mual hendak muntah, berubah pula muka cuilong, sekujur badan bergetar keras, dengan kencang dia menggigit bibirnya, katanya, mungkin bukan uangku saja yang kotor, badanku ini pun sudah lama kotor, memangnya, tak usah kau suruh aku berpikir, aku sendiri sudah pernah memikirkannya, aku memang tahu sejak mula kau memang memandang rendah diriku, bibirnya tergigit sampai keluar darah, sambungnya dengan suara tersendat, aku hanya mengharap kau sendiri pun suka berpikir, apa yang harus ku pikir, kenapa tidak kau pikir, kenapa aku bisa melakukan pekerjaanku ini, demi siapa? aku, buat apa aku harus menyiksa diri walau sedapat mungkin diakendalikan emosinya, tapi tak tertahan air mata bercucuran membasai pipinya, tiba-tiba dia berdiri, katanya dengan air mata berlinang, kalau kau memang menghinaku, buat apa aku selalu mempersulit dirimu, aku, benar, kalau toh kau bisa mencari uang dengan gampang, kenapa harus ikut aku yang rudin ini, sejak lama kau sudah harus pergi, kau, benar-benar kau ingin aku pergi buat apa main-main, baik, 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 kau baik sekali, teriak Cui Long, tiba-tiba diadekap mukanya dengan kedua tangan, terus berlari keluar dengan jerit tangis, belang, dengan keras dia banting daun pintu sampai tertutup keras, foang soat tidak merintangi, melirik pun tidak, dia tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun, badannya tidak gemetar lagi, tapi otot-otot hijau di punggung tangannya sudah merongkol keluar, keringat dingin sudah membasai jidatnya, tapi tiba-tiba dia malah roboh tersungkur, badannya kelecetan dan meronta-ronta di atas lantai, kejang, bubi putih meleleh keluar dari mulutnya, lama-kelamaan dia meronta-ronta sekeras mungkin, seperti binatang yang sekarat setelah digorok lehernya, deru napasnya seperti sapi yang hendak disembelih pintu terbuka lagi, cuilong pelan-pelan melangkah masuk, air matu di mukanya sudah kering, biji matanya seolah-olah memancarkan cahaya terang, tapi jari-jari tangannya gemetar, bukan gemetar karena menderita, adalah karena haru dan tegang, dengan nanar matanya menatap soang soat, selangkah demi selangkah maju menghampiri, sekonyong-konyong dia mendengar sesuatu suara, suara yang aneh seperti orang mengunyah sesuatu, entah sejak kapan sesosok bayangan orang sudah melompat masuk dari luar jendela, berdiri menggeledot di ambang jendela, mulutnya sedang mengunyah kacang, loksiawka, berubah air muka cuilong, teriaknya tertahan, untuk apa kau kemari aku tidak boleh kemari kau kemari hendak membunuhnya, loksiawka tertawa-tawar, sahutnya, akukah yang ingin membunuhnya? atau kau yang mau membunuh dia berubah air muka cuilong, katanya dingin, kau sudah gila, kenapa aku hendak membunuhnya loksiawka, menghela nafas, ujarnya, perempuan kalau hendak membunuh laki-laki selalu bisa mengajukan banyak alasan, tiba-tiba cuilong memburu maju ke depan foang soat katanya keras, apapun yang kau katakan, tidak aku biarkan kau menyentuhnya, loksiawka menyering air dingin, jengatnya, umpama kau minta aku menyentuhnya, aku tidak akan tertarik, selamanya aku tidak menyentuh laki-laki kau hanya membunuh laki-laki aku pun tidak pernah, membunuh laki-laki yang sudah roboh jadi untuk apa kau kemari aku hanya ingin tanya kalian, sudah menerima kartu undangan belum undangan? Undangan apa agaknya pergaulan kalian memang kurang luas, kami tidak perlu pergaulan yang luas, tanpa pergaulan yang luas, kira bagaimana bisa menemukan orang, tiba-tiba dia cabut pedangnya, dalam sekejap metu dia sudah meninggalkan beberapa huruf di atas dinding tanggal 15 bulan 9. Pek Hun San Cheng, apa maksudnya tanya cuilong? Lok Siawka tertawa, sahutnya, maksudnya, aku harap pada tanggal 15 bulan 9 nanti, dengan tetap hidup kalian berada di Pek Hun San Cheng, orang mati tidak akan disambut dan dilayani di sana, angin menghembus datang, sesuatu benda melayang jatuh terhembus angin dari atas jendela, itulah kulit kacang. Tahu-tau bayangan Lok Siawka sudah menghilang seperti terhembus angin. Lambat laun dengus napas soang soat yang ngos-ngosan mulai reda. Cui-long menjublek di tempat, lama sekali dia seperti lupa diri, akhirnya dia berjongkok memayangnya. Di peluknya orang di dadanya yang hangat dan mesra. Biasanya dia sudah cukup berpengalaman kira bagaimana dia harus memeluk laki-laki.